Intro Dipersembahkan oleh Hai, saya Alexa, brand ambasador artificial intelligence dari Pasta Gigi Enzim. Saat ini, Anda sedang menyaksikan info hari ini bersama Enzim. Usia yang terus bertambah menyebabkan tubuh mengalami banyak perubahan. Berbagai fungsi dan peran organ tubuh mulai menurun akibat dari gaya hidup dan kebiasaan pada masa muda. Beberapa lansia mulai mengeluhkan adanya gangguan kesehatan. Salah satunya adalah gigi sensitif. Apa saja penyebab gigi sensitif pada lansia? Berikut informasinya untuk Anda. Gigi meskipun kuat adalah salah satu bagian tubuh yang dimiliki manusia dan tidak terluput dari perubahan yang terjadi seiring pertambahan usia. Gejala gigi sensitif pada usia lanjut biasanya disebabkan oleh beberapa kondisi antara lain. ML gigi terkikis karena sering mengkonsumsi makanan yang terlalu asam, manis, pedas, atau pola hidup. Misalnya konsumsi obat jenis tertentu dalam jangka panjang atau kebiasaan menggeretakkan gigi. Dentin yang berisi syaraf akan terekspos jika ML terkikis sehingga gigi lebih sensitif terhadap berbagai rangsangan. Mulai dari rangsangan panas seperti memakan ubi yang baru matang atau rangsangan dingin seperti saat minum air es. Selain itu, resisi gusi juga menyebabkan area akar gigi terbuka. Dentin pada area akar gigi lebih mudah terekspos dan menimbulkan gejala gigi sensitif. Untuk Anda pemirsa di rumah, jaga selalu kesehatan gigi dan mulut Anda dengan menggunakan pasta gigi Enzim 40 Plus yang mengandung vitamin E yang dapat meregerasi gusi, serta potasium nitrat untuk mengatasi gigi nyilu. Dengan menggunakan Enzim 40 Plus, Anda tidak perlu khawatir akan masalah kesehatan gigi serta mulut sehingga dapat fokus menjalankan aktivitas sehari-hari Anda. Nah pemirsa, kenali gejala gigi sensitif khususnya bagi Anda di usia 40 Plus serta gunakan selalu pasta gigi Enzim 40 Plus untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut Anda. Demikian info hari ini bersama Enzim, nantikan info-info selanjutnya. Saya Alexa, brand ambasador artificial intelligence dari pasta gigi Enzim. Dipersembahkan oleh